Di reruntuhan tanah terlarang kematian, sesosok-sosok yang memegang lonceng emas terlihat terus bergerak. Lonceng emas itu terus berdentang, memecah keheningan dunia. Untuk sesaat, suasana yang menyesakkan itu tidak lagi menyesakkan. Hem, pada saat ini, si Feng mengerutkan kening lagi. Dia telah bergerak cepat ke arah barat, tetapi bahkan dengan kecepatannya, dia masih belum keluar dari reruntuhan. Reruntuhannya tampak tak terbatas. Dong, bunyi lonceng lainnya bergema di antara langit dan bumi. Si Feng mengaktifkan kekuatan lonceng ilahi kaisar surgawi, menghancurkan kekuatan yang turun dari kehampaan. Mengingat kekuatan si Feng saat ini, selama itu bukan kekuatan tingkat dewa, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Apakah reruntuhan ini benar-benar tidak ada habisnya? Si Feng berpikir dalam hati sambil mengerutkan kening. Pada titik ini, si Feng masih tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah semua makhluk hidup telah mati di sini. Hah, di sini. Namun, si Feng merasakan ada bangunan besar di depannya. Dia segera berhenti di depan bangunan besar itu. Itu tampak seperti altar kuno tinggi yang terbuat dari batu. Altar itu dipenuhi dengan karakter-karakter kuno yang padat. Si Feng merasakan kekuatan spasial dari altar itu. Kemudian, si Feng berseru sambil melihat ke altar, ini adalah formasi transfer luar angkasa. Si Feng teringat bahwa beberapa tahun yang lalu, dia pernah bertanya kepada Raja Kirin apakah kekaisaran hamparan surga memiliki formasi transfer lintas domain luar angkasa. Raja Kirin pernah berkata bahwa dulunya ada formasi transfer lintas domain luar angkasa di tanah terlarang kematian. Mungkinkah formasi transfer lintas domain luar angkasa ini? Memikirkan hal ini, sosok si Feng melintas lagi dan muncul di atas altar transfer luar angkasa. Pada saat yang sama, pikiran si Feng berkedip, dan cahaya merah darah bersinar di sampingnya. Menguasai, suara Xiao Tianyi terdengar sebelum cahaya merah darah itu jatuh. Ketika cahaya merah darah itu menghilang, sosok putih Xiao Tianyi muncul. Si Feng menunjuk ke altar teleportasi dan berkata kepada Xiao Tianyi, Tianyi, lihat ini. Portal teleportasi di benua langit luas semuanya diciptakan oleh para pemurni misterius. Oleh karena itu, para pemurni misterius tentu saja memiliki pemahaman yang lebih baik tentang portal teleportasi. Terlebih lagi, orang di depan si Feng adalah pandai besi nomor satu di dunia. Oh, setelah mendengar perkataan si Feng, Xiao Tian pun mengeluarkan suara. Oh, pelan karena bingung. Kemudian, ia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke arah kakinya. Hem, ini, melihat altar kuno di bawah kakinya, ekspresi Xiao Tianyi berubah. Kemudian, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakan apa yang ada di bawah kakinya. Tidak lama kemudian, si Feng mendengar Xiao Tianyi berseru, Tuan, ini sebetulnya adalah susunan teleportasi spasial antar domain. Terlebih lagi, itu adalah susunan teleportasi antar domain kuno. Sama seperti yang ada di kota Suanyuan di wilayah barat. Susunan teleportasi antar domain kuno. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tianyi, si Feng sedikit terkejut. Hanya ada beberapa susunan teleportasi antar domain kuno di seluruh benua langit luas. Siapa yang mengira akan ada satu di tanah terlarang kematian? Misalnya, wilayah si Feng, Yu Ming Purgatory, adalah wilayah khusus dan tidak termasuk dalam lima wilayah. Jika si Feng ingin kembali ke Yu Ming Purgatory, ia harus mengambil susunan teleportasi antar domain kuno ini. Apakah susunan teleportasi antar domain kuno ini masih bisa digunakan? Si Feng bertanya pada Xiao Tianyi. Jika susunan teleportasi antar domain ini masih bisa digunakan, akan jauh lebih mudah baginya untuk kembali ke Yu Ming Purgatory atau pergi ke wilayah lain. Mendengar perkataan si Feng, Xiao Tianyi berkata, itu sudah rusak. Namun, Xiao Tianyi menyeringai dan berkata kepada si Feng, tapi aku bisa memperbaikinya. Setelah mengatakan ini, wajah Xiao Tianyi dipenuhi dengan rasa percaya diri. Dasar bocah nakal, si Feng tersenyum dan berkata. Ketika mendengar kalimat pertama si Xiao Tianyi, si Feng berpikir bahwa susunan teleportasi antar domain kuno ini telah rusak total. Kemudian si Feng berkata, kalau begitu kamu bisa memperbaikinya, guru akan melindungimu. Oke, Xiao Tianyi mengangguk. Kemudian, dengan sebuah pikiran, material-material terbang keluar dari cincin penyimpanannya satu demi satu. Pada saat yang sama, si Feng terbang di atas Xiao Tianyi dengan lonceng ilahi Kaisar Surgawi di tangannya. Di tempat berbahaya ini, di mana kekuatan sering jatuh dari langit, dia harus melindungi keselamatan muridnya ini. Meskipun si Feng berada di atas Xiao Tianyi, kekuatan jiwanya masih dapat merasakan ke segala arah. Di tanah terlarang kematian yang aneh ini, ada bahaya tidak hanya di langit tetapi juga di segala arah. Setelah melihat si Feng melayang di atasnya, Xiao Tianyi tidak lagi mempedulikan hal lain dan fokus memperbaiki altar kuno ini. Ia telah menyerahkan keamanan tempat berbahaya ini kepada gurunya. Xiao Tianyi memiliki keyakinan penuh pada gurunya. Tiba-tiba, api seputih salju menyala di telapak tangannya. Begitu api seputih salju itu muncul, api itu langsung melesat keluar dan melahap material yang telah terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Kemudian, api seputih salju terus berkobar dengan ganas menuju altar kuno besar di bawah kakinya. Seluruh altar terbakar dengan api seputih salju, seperti gunung api kecil berwarna salju. Tangan Xiao Tianyi sudah mulai menari perlahan, meninggalkan jejak-jejak. Waktu berlalu dengan lambat saat Xiao Tianyi memperbaiki altar. Sudah setidaknya sehari semalam sejak Xiao Tianyi memperbaiki altar. Selama ini, Si Feng sama sekali tidak ceroboh. Selama ini, memang ada lima kekuatan ganas yang jatuh dari langit, tetapi semuanya dihancurkan oleh Si Feng tanpa terlihat. Selain kekosongan, tidak ada bahaya di arah Si Feng. Pada saat ini, kobaran api putih salju di bawahnya mulai berguling kembali ke arah Xiao Tianyi dan terus-menerus diserap oleh tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Si Feng segera membuka mulutnya dan bertanya, Tianyi, mungkinkah altar teleportasi kuno ini telah diperbaiki sepenuhnya? Baik, Tuan, Xiao Tianyi menganggup ketika mendengar perkataan Si Feng sambil menyerap api seputih salju itu. Pada saat ini, wajah Xiao Tianyi tampak rileks dan nyaman. Dia tidak tampak sedikitpun tegang setelah seharian memperbaiki altar kuno ini. Tak lama kemudian, api seputih salju itu sepenuhnya diserap oleh Xiao Tianyi. Altar teleportasi kuno sekali lagi muncul di depan mata Si Feng. 1762 Tianyi, bisakah altar teleportasi luar angkasa ini memindahkan kita langsung ke kota Kekaisaran Yunlai? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Xiao Tianyi menganggup perlahan dan berkata, Kemudian, Xiao Tianyi berkata lagi, Aku sudah melihatnya. Altar teleportasi luar angkasa ini terhubung ke puluhan kota di Kekaisaran Yunlai, termasuk kota Kekaisaran tempat kita tinggal sebelumnya. Konon katanya sebelum tanah terlarang kematian, tempat itu merupakan wilayah Kekaisaran Hamparan Surga sekarang Kekaisaran Yunlai. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tempat itu terhubung dengan altar teleportasi luar angkasa di puluhan kota Kekaisaran Hamparan Surga. Bagus sekali. Mendengar perkataan Xiao Tianyi, Si Feng berkata, ini akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Xiao Tianyi menganggup dan berkata, Iya. Si Feng tidak perlu mengatakan apapun. Pada saat ini, batu asal tingkat tertinggi terus-menerus terbang keluar dari cincin penyimpanan Xiao Tianyi, melayang menuju delapan takik di delapan arah berbeda dari altar kuno. Sebagai master alkimia nomor satu di benua Hamparan Surga, Xiao Tianyi tidak kekurangan batu primordial. Setiap kali dia memberikan sepotong batu primordial bermutu tinggi dengan ki primordial paling murni di dunia. Pada saat yang sama, Xiao Tianyi membuka mulutnya lagi dan berkata kepada Si Feng, Guru, ketika saya menyempurnakan altar ini tadi, saya telah memasang delapan larangan kecil di altar ini. Di dunia ini, selain saya, tidak ada seorang pun yang dapat berteleportasi ke altar kuno ini melalui formasi teleportasi ke Kaisaran Yunlai. Iya. Mendengar perkataan Xiao Tianyi, Si Feng menganggup pelan. Kemudian, dia melepaskan lonceng ilahi Kaisar Surgawi di tangan kanannya. Lonceng ilahi Kaisar Surgawi melayang pelan di atasnya. Kemudian, Si Feng menyatukan kedua tangannya dan membentuk cetakan tangan misterius. Karakter jimat putih yang tampak seperti kecebong terbang keluar dari cetakan tangannya dan melayang ke segala arah. Dia bergumam pelan, dengan kekuatanku, aku mengatur formasiku. Formasi dunia bawah gelap Jiuyu. Ketika Si Feng mengucapkan kata, formasi, dia berteriak dengan suara rendah. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan rune putih pekat yang melayang ke segala arah tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, di bawah formasi dunia bawah Jiuyu yin, orang dapat melihat angin yin bertiup di area tersebut, seketika menjadi semakin menakutkan dan menyeramkan. Ledakan. Setelah itu, lonceng ilahi Kaisar Surgawi yang tergantung di udara mulai berdenting. Kekuatan yang tak terlihat dan dahsyat menyapu ke segala arah. Di bawah kekuatan lonceng ilahi Kaisar Surgawi, rune putih yang telah menghilang ke dalam kekosongan di segala arah muncul kembali satu per satu. Namun, mereka langsung diwarnai kemasan dan dengan cepat menghilang ke dalam kekosongan. Si Feng menggunakan kekuatannya saat ini untuk mendirikan formasi dunia bawah Jiuyu ini dan menambahkan kekuatan lonceng ilahi Kaisar Surgawi untuk mencegah makhluk lain memasuki tempat ini dan menghancurkan altar kuno yang telah dipugar ini. Kedua, untuk melawan kekuatan yang jatuh dari void. Setelah melakukan semua ini, lonceng ilahi Kaisar Surgawi, yang tergantung di udara, mulai berputar perlahan. Kemudian, lonceng itu terus menyusut dan segera menjadi seukuran kepala manusia. Kemudian, lonceng itu jatuh ke Si Feng, yang berada di altar di bawah dan ditangkap oleh Si Feng. Bangkit, pada saat ini, Xiao Tianyi, yang berada di sebelah Si Feng, tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Tiba-tiba, kolom cahaya putih melesat ke langit dari altar kuno ini dan langsung menelan tubuhnya dan Si Feng. Di bawah cahaya putih, area yang suram dan gelap ini langsung berubah menjadi putih. Tampaknya altar teleportasi kuno yang dipulihkan ini telah berhasil diaktifkan oleh Xiao Tianyi. Namun, kolom cahaya putih yang melesat ke langit dengan cepat menghilang. Tanah terlarang kematian, yang tadinya terang, langsung berubah gelap dan suram lagi. Gelombang angin dingin menderu di seluruh daratan. Dua sosok di altar kuno telah menghilang bersama dengan pilar cahaya putih yang melesat ke langit. Wilayah Timur, Kekaisaran Yunlai, Kota Kekaisaran. Peristiwa besar yang terjadi 20 hari lalu di Kota Kekaisaran tidak berdampak pada orang-orang di kota itu. Di Kota Kekaisaran, masih terdengar keriuhan suara dan ramai dengan aktivitas. Namun, meskipun 20 hari telah berlalu, seluruh Kota Kekaisaran dan seluruh bagian Kekaisaran Yunlai masih membicarakan peristiwa besar yang terjadi 20 hari lalu. Alasan utamanya adalah orang yang terlibat dalam peristiwa besar itu terlalu luar biasa. Dia adalah dewa perang Kekaisaran Yunlai, Si Feng. Dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah orang paling terkenal di Kekaisaran Yunlai dan seluruh wilayah Timur. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah meninggalkan semua jenis legenda di wilayah Timur dan meninggalkan legenda yang tak terkalahkan. Hanya 20 hari yang lalu, orang-orang dari Kota Naga Suci datang dan membawa pergi ibu dan saudara perempuan Si Feng. Di wilayah Timur kami, tak seorang pun yang menyinggung Dewa Perang Si Feng mendapat akhir yang baik. Bahkan Kaisar Bela diri pertama di wilayah Timur kita, Kaisar Luar Biasa, mendambakan tunangan Si Feng, Putri Linglong. Sekarang, dia telah berhasil mengubah sejarah wilayah Timur menjadi abu. Luar biasa adalah luar biasa. Bagaimana dia bisa sama dengan Kota Naga Suci? Kota Naga Suci adalah markas besar persekutuan pemurni arcane. Semua persekutuan pemurni arcane di dunia mematuhi perintah Kota Naga Suci. Konon, selain pemurni arcane papan atas yang tak terhitung jumlahnya di dunia, Kota Naga Suci juga dipenuhi oleh para ahli. Bahkan ada ahli di alam Kaisar Bela diri tak tertandingi bintang sembilan. Ya, bagaimanapun, Kota Naga Suci berbeda dari kekuatan lainnya. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan ahli yang paling kuat, Kaisar Jiuyu, yang baru saja terlahir kembali, harus menunjukkan rasa hormat. Ya, itulah Kota Naga Suci. Terlebih lagi, ibu dan saudara perempuan Si Feng telah dibawa pergi oleh Kota Naga Suci selama 20 hari, dan masih belum ada kabar tentang mereka. Menurut pendapatku, Si Feng mungkin bersembunyi di suatu tempat karena itu adalah Kota Naga Suci. Dewa perang macam apa Si Feng, dia hanya sombong di wilayah timur kita. Adapun Kota Naga Suci. Set, hati-hati. Beberapa kata hanyalah kata-kata. Beberapa kata lebih baik dipikirkan dalam hati. Beranikah Anda mengatakannya dengan lantang? Apakah kamu sungguh ingin mati? Jika Anda menyebarkan ini, berhati-hatilah terhadap sembilan generasi Anda. Petik 2.2 Kota Naga Suci. Pada saat ini, suara yang sangat dingin dan marah bergema di seluruh kota Kekaisaran Yunlai. Setelah suara ini terdengar, seluruh kota Kekaisaran tampak bergetar karena kemarahan orang ini. Sesaat kemudian, suara dingin dan marah itu terdengar lagi. Mulai sekarang, Kota Naga Suci tidak perlu lagi ada di benua surgawi yang agung. Ini. Ini. Setelah mendengar suara itu, wajah banyak orang di berbagai bagian kota Kekaisaran berubah drastis, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengatakan bahwa Kota Naga Suci tidak perlu ada lagi mulai sekarang. Ini. Ini adalah hal yang sangat memalukan untuk dikatakan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata sombong dan keterlaluan seperti itu di depan umum. 1763. Seluruh kota Kekaisaran bergetar semakin keras. Wajah-wajah terkejut yang tak terhitung jumlahnya saling memandang. Namun, ada juga banyak orang yang mengenali pemilik suara itu. Si Feng. Itu Si Feng. Si Feng. Dela Perang Si Feng. Si Feng. Ketika teriakan pertama terdengar, itu seperti reaksi berantai di kota Kekaisaran. Banyak orang mulai meneriakkan nama ini. Itu benar. Suara yang sangat memberontak yang lebih mengejutkan daripada gempa bumi di kota Kekaisaran adalah Dewa Perang Kekaisaran mereka, Si Feng. Boom! Suara ledakan yang terdengar seperti langit akan runtuh tiba-tiba terdengar dari arah Istana Kekaisaran. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah berkumpul ke arah Istana Kekaisaran. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, mereka melihat dua sosok berjubah putih terbang keluar dari Istana Kekaisaran. Salah satu sosok berkulit putih itu adalah Dewa Perang Kekaisaran Yunlai, Si Feng. Kota Kekaisaran yang berguncang hebat berangsur-angsur stabil. Pada saat ini, serangkaian seruan terdengar lagi di kota Kekaisaran. Benar sekali. Si Feng. Itu Si Feng. Si Feng akhirnya muncul. Kabarnya, Dewa Perang telah menyinggung persekutuan pemurni arcane dan tidak akan pernah muncul di dunia ini. Sudah ku bilang, Dewa Perang tidak akan muncul. Di tembok kota Kekaisaran, seorang komandan garda Kekaisaran Kerajaan berbaju besi emas menatap sosok putih di langit dan berkata dengan bangga. Komandan pengawal Kekaisaran Kerajaan ini pernah menjadi anggota pasukan gagak hitam di bawah Pangeran Barat Laut, Chang Junxing, di Gurun Barat Laut. Tahun itu, dia mengikuti Dewa Perang Si Feng dan bertarung melawan Sekte Tian Feng. Kemudian, dia bertarung melawan Tiran Long Ao sebagai pasukan yang saleh di Barat Laut dan menyaksikan kekuatan Dewa Perang berkali-kali. Dia membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Dewa Perang Si Feng Dewa Perang Si Feng telah muncul. Siapakah pria berjubah putih di sampingnya? Apakah dia pemurni rahasia yang mengikuti Dewa Perang Si Feng, Tian Yi? Orang yang melumpuhkan guru limo. Pasti dia. Sekarang, karakter utama telah muncul. Kota Kekaisaran, di pintu masuk persekutuan penempa arcane. Pada saat ini, puluhan pemurni misterius yang mengenakan jubah putih longgar menatap dua sosok putih di langit. Pada saat ini, tukang sihir tua yang tampaknya berusia tujuh puluhan itu hendak menghancurkan batu giok di lengan bajunya. Tetapi pada saat ini, Si Feng menundukkan kepalanya dan menatap dingin ke arah master misterius tua itu. Pada saat ini, ekspresi pemurni tua itu berubah drastis dan matanya melebar. Di bawah tatapan dingin pemuda yang disebut Dewa Perang, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar. Batu giok yang tadinya dapat dengan mudah dihancurkan dan kini tidak dapat dihancurkan lagi. Kemudian, tubuh pemurni tua itu bergetar dan perlahan terjatuh ke tanah. Dia, seorang pemurni utama alam kaisar tingkat kelima, benar-benar telah mati di bawah tatapan dingin pemuda itu. Presiden! Presiden! Pemimpin serikat! Ketika pemurni misterius lainnya melihat situasi tersebut, mereka bergegas menuju pemurni misterius tua itu. Si Feng tentu saja tidak peduli dengan situasi di arcane Forger's Guild. Pada saat ini, dia dan muridnya Xiao Tianyi bergerak lagi dan menukik ke arah susunan teleportasi di kota kekaisaran. Kota Nagasuci terletak di tempat yang sama dengan api penyucian Yu Ming, keduanya berada di luar lima wilayah. Untuk mencapai kota Nagasuci, seseorang harus menggunakan susunan teleportasi antar domain kuno. Dan si Feng dan Xiao Tianyi kebetulan menemukan susunan teleportasi antar domain kuno di tanah terlarang kematian. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik sekarang. Bang! Tak lama kemudian, Stoney Maple jatuh dengan dahsyat, dan gelombang suara ledakan dahsyat bergema. Tak lama kemudian, Xiao Tianyi secara pribadi mengaktifkan altar teleportasi di kota kekaisaran. Tujuannya adalah tanah terlarang kematian. Tidak lama kemudian, kekacauan di kota kekaisaran berangsur-angsur menjadi tenang. Si Feng memasuki area susunan teleportasi, apakah dia pergi? Apakah Dewa Perang benar-benar pergi ke kota Nagasuci bersama Tianyi? Si Feng benar-benar berani mencari masalah dengan kota Nagasuci. Atau apakah dia baru menyadari bahwa dia telah menyinggung kota Nagasuci dan lari sejauh mungkin? Kecuali Si Feng sedang mencari kematian, dia tidak akan pergi ke kota Nagasuci. Menurut pendapatku, mulai sekarang, Si Feng telah mengubah namanya dan tidak akan pernah muncul di kekaisaran Yunlai kita lagi. Di kota kekaisaran, warga sedang mendiskusikan keberadaan Dewa Perang Si Feng. Di istana kekaisaran, hanya kaisar Longchen, yang duduk di singgah sana naga, yang tahu bahwa orang yang kejam itu benar-benar pergi ke kota Nagasuci. Orang yang kejam ini telah menciptakan keajaiban berkali-kali, mengalahkan orang-orang yang bahkan Longchen tidak berpikir dia bisa kalahkan. Tapi sekarang, lawan orang yang kejam ini adalah vaksi teratas di benua Tianheng 6, kota Nagasuci. Kaisar Longchen merasa putus asa memikirkan vaksi itu. Ia bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Muda Feng, Dewa Perang, kali ini, bisakah kau menciptakan keajaiban lain seperti sebelumnya? Namun kali ini, kamu menghadapi kota Nagasuci. Pada akhirnya, bahkan Longchen pun menghela nafas dalam-dalam. Dia samar-samar merasa bahwa dia mungkin tidak akan bisa bertemu orang ini lagi di kehidupan ini. Orang ini memberinya status Longchen hari ini dan mengubah arah takdirnya. Setelah si Feng dan Xiao Tianyi kembali ke reruntuhan tanah terlarang kematian, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengaktifkan altar teleportasi kuno dan menuju ke kota Nagasuci. Tidak lama kemudian, pilar besar cahaya putih melesat dari altar. Wilayah Nagasuci, tanah yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, bukan bagian dari lima wilayah tersebut. Konon katanya di zaman dahulu kala, tanah ini merupakan wilayah kekuasaan Naga Ilahi Kuno. Konon pula, tanah ini diciptakan oleh Naga Ilahi Kuno dengan kekuatan ilahi yang besar. Seiring berjalannya waktu, Naga Ilahi Kuno telah lama punah dan menjadi legenda. Selama kurun waktu tersebut, Holy Dragons Domain telah berganti pemilik berkali-kali. Tidak seorang pun tahu pemilik mana yang membangun kota yang mengguncang dunia di Holy Dragons Domain, Holy Dragon City. Tidak seorang pun tahu kapan atau apa yang terjadi selama ini, tetapi kota Nagasuci menjadi lokasi persekutuan pemurni arcana di benua Tianheng 6. Di tengah kekosongan Holy Dragons Domain, pilar cahaya putih tiba-tiba turun dari langit. Ketika pilar cahaya putih itu menghilang, dua sosok muncul. Mereka adalah Sifeng dan Siaotianyi. Keduanya melayang di kehampaan dan menatap ke bawah kedaratan yang tampaknya tak berujung di bawah mereka. Pada saat ini, Siaotianyi berbicara kepada Sifeng, aku sudah pernah ke kota Nagasuci beberapa kali. Dari sini, ke utara sejauh sekitar 200 mil dan kau akan sampai di sana. Ya, ayo pergi. Setelah mendengar kata-kata Siaotianyi, Sifeng mengangguk. Sepanjang jalan, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. 1764 Wilayah Suci, Kota Nagasuci Hari ini, Kota Nagasuci dipenuhi orang dan ramai dengan suara. Sangat ramai, kelihatannya meriah sekali. Di mana-mana dihiasi dengan lentera dan spanduk merah bertuliskan kata, bahagia, dan lentera merah. Banyak kekuatan besar telah berkumpul di benua surgawi yang luas. Hari ini benar-benar hari yang luar biasa bagi Holy Dragon City. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi penguasa Kota Nagasuci, Presiden Persekutuan Alkemis Dunia, Yin Woo Ji. Yin Woo Ji berusia 63 tahun-tahun ini dan memiliki seorang putra dan seorang putri. Namun, istrinya telah meninggal 19 tahun lalu karena alasan yang tidak diketahui. Dikabarkan bahwa Yin Woo Ji sangat mencintai istrinya dan tidak dapat melupakannya selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak menyangka bahwa beberapa hari yang lalu, dia telah mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan menikahi seorang istri baru. Dan istri barunya adalah putri angkatnya, Kian Dai, yang baru berusia 18 tahun. Dikatakan bahwa Nona Kian Dai diam-diam jatuh cinta pada ayah angkatnya saat dia masih sangat muda. Ketika dia dewasa, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengaku kepada ayah angkatnya, Yin Woo Ji. Akan tetapi, saat Nona Kian Dai mengaku, Yin Woo Ji memarahi Nona Kian Dai dengan kasar dan berkata, jika mereka bersama, bagaimana dunia akan memandangnya. Mereka akan dibenci oleh dunia. Namun, meskipun dia dimarahi oleh ayah angkatnya hari itu, Nona Kian Dai tidak menyerah dan masih tergila-gila pada ayah angkatnya, Yin Woo Ji. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan menikah kecuali Yin Woo Ji adalah ayah angkatnya. Lambat laun, hati Yin Woo Ji yang keras seperti baja pun lulu karena kegilaan dan kegigihan Nona Kian Dai. Sampai saat itu, asasin Hel yang misterius benar-benar mengirim seorang asasin tingkat surga untuk membunuh penguasa kota Nagasuchi. Presiden persekutuan alkemis dunia. Dikatakan bahwa percobaan pembunuhan waktu itu sangat berbahaya. Yin Woo Ji hampir kehilangan nyawanya di bawah pedang neraka. Jika bukan karena nyonya Kian Dai menggunakan tubuhnya sendiri untuk menangkis pedang itu demi ayah angkatnya, Yin Woo Ji, mungkin Yin Woo Ji sudah mati sekarang. Mungkin kota Nagasuchi telah berpindah tangan. Pedang itu telah menodai tanah dengan darah. Bahkan jika Yin Woo Ji memiliki hati yang keras, dia masih tersentuh pada saat itu. Dia membuang akal sehatnya dan jatuh cinta sepenuhnya kepada putri angkatnya yang rela mengorbankan nyawanya sendiri demi dia. Mungkin surga juga tergerak oleh cinta Lady Kiandai. Lady Kiandai, yang diperkirakan sudah meninggal, secara ajaib selamat setelah tidak sadarkan diri selama 10 hari 10 malam. Mungkin, seperti kata pepatah, orang yang saling mencintai akan menemukan jalannya bersama. Di kota Nagasuchi, kisah tentang wanita yang tergila-gila dan cinta besar yang dapat menggerakkan hati hingga meneteskan air mata terus tersebar. Benar sekali, Nona Kiandai sangat keras kepala demi cintanya. Wanita seperti itu sungguh langka di dunia ini. Dapat memperoleh cinta seperti itu, Presiden Yin sungguh diberkati. Memegang tanganmu, apa lagi yang bisa aku minta? Si Feng dan muridnya, Xiao Tianyi, saat ini sedang berjalan-jalan di kota Nagasuchi. Meskipun ini adalah waktu khusus, tidak seorang pun diizinkan memasuki kota Nagasuchi tanpa undangan. Akan tetapi, jika mereka berdua ingin masuk secara diam-diam, bagaimana mungkin para seniman bela diri yang menjaga kota Nagasuchi dapat melihat mereka? Pada saat ini, Xiao Tian, yang berada di sampingnya, tiba-tiba menghela nafas dengan emosi. Aku tidak menyangka bahwa lelaki tua Yin Wu Ji itu sangat beruntung dengan wanita. Dia dikejar oleh seorang gadis berusia 18 tahun. Dia benar-benar beruntung dengan wanita. Mendengar perkataan muridnya, Si Feng tidak berkata apa-apa. Berjalan di tanah yang merah dan meriah ini sama sekali tidak menghilangkan rasa dingin di hatinya. Keduanya tampak berjalan selangkah demi selangkah, tetapi setelah setiap langkah, jarak mereka sudah puluhan meter. Kekuatan jiwa Si Feng telah menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, Si Feng berkata dengan dingin kepada Xiao Tianyi, ayo pergi ke pavilion Naga Suci dulu dan cari anjing tua Yin Wu Ji itu. Anjing tua Yin Wu Ji, lupakan saja soal pernikahan hari ini. Mem, mendengar kata-kata Si Feng, Xiao Tianyi menganggup dan menjawab. Dia mulai merasa kasihan pada Yin Wu Ji. Orang tua ini baru saja harus melangsungkan pernikahannya hari ini. Dia benar-benar tidak beruntung. Kalau saja kejadian itu tidak terjadi, mungkin lelaki tua ini bisa memeluk rat istri cantiknya dan tertidur malam ini. Tapi sekarang, di tengah kota Naga Suci berdiri sebuah bangunan besar yang menyerupai naga emas. Bangunan itu berkilauan dengan cahaya keemasan dan mengjulang tinggi di antara langit dan bumi, seolah-olah tidak akan pernah berubah. Auranya sungguh perkasa, seolah hendak terbang ke langit. Inilah aula Naga Suci yang legendaris. Pada saat ini, aula Naga Suci, yang biasanya hikmat dan bermartabat, dihiasi dengan lentera dan sepanduk berwarna-warni. Ada keriuhan suara dan dipenuhi dengan suasana gembira. Di aula Naga Suci, penguasa kota Naga Suci, Yin Wuji, mengenakan jubah merah panjang. Ia duduk tinggi di singgah sana naga. Pada saat ini, wajahnya memerah dan penuh dengan senyuman. Dia sangat bersemangat karena acara yang mengembirakan itu. Pada saat ini, Yin Wuji tampak seperti 10 tahun lebih muda. Para tamu di bawah duduk di kedua sisi, dari yang tinggi ke yang rendah secara berurutan, hingga ke bagian depan. Hari itu adalah hari besar ketua Serikat Bela Diri Dunia. Mereka yang bisa duduk di aula Naga Suci semuanya adalah orang-orang dengan status luar biasa. Ambil contoh, dua orang yang duduk paling dekat dengan Yin Wuji. Yang satu adalah seorang pria tua berusia 70-an, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya. Berdasarkan aura yang mereka pancarkan, mereka berdua adalah kaisar Bela Diri Bintang 9. Di benua surgawi yang luas, mereka adalah eksistensi yang mengendalikan kehidupan dan kematian miliaran orang. Orang yang duduk di seberang meja dari pria parubaya itu juga seorang kaisar Bela Diri Bintang 9. Di samping pria tua berusia 70-an itu ada seorang ahli alkemis dengan jubah putih longgar. Dari lencana di bahunya, terlihat bahwa dia adalah seorang ahli alkemis. Dia sebenarnya adalah seorang master alkemis alam Bela Diri Suci tingkat 8. Semua orang tahu bahwa di dunia ini, selain master alkemis Xiao Tianyi, seorang master alkemis alam Bela Diri Suci tingkat 8 adalah master alkemis terbaik di dunia. Semuanya, kalian semua telah meluangkan waktu dari jadwal kalian yang padat untuk datang ke kota Naga Suci untuk menghadiri pernikahanku. Izinkan aku bersulang untuk kalian. Pada saat ini, Yin Wuji, yang duduk di atas, mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang untuk para tamu di bawah. Ketika para tamu di bawah melihat ini, mereka segera tersenyum dan bersulang untuk Yin Wuji. Haha. Bagus. Bersulang. Selamat, Kepala Ji. Selamat. Bersulang. Bersulang. Di aula besar Naga Suci, semua orang dengan gembira menghabiskan minuman mereka pada saat yang sama. Namun, pada saat ini, suara muda dan dingin tiba-tiba terdengar di aula Naga Suci, anjing tua Yin akan menikah. Tempat ini benar-benar ramai, sepertinya Ben Sao datang pada waktu yang tepat. Saat suara Sifeng terdengar, wajah-wajah yang awalnya tersenyum di aula Naga Suci semuanya berubah sekaligus. Hari ini adalah hari besar Master Yin Wuji, dan masih ada yang berani menimbulkan masalah. Seseorang benar-benar berani memanggil ketua persekutuan bela diri dunia, ketua Yin, si anjing tuayin. Ya, siapa ini? Siapa yang begitu lancang? Huff, keluar. Pergi dari sini. 1765. Ola utama Naga Suci dipenuhi amarah dan niat membunuh. Beberapa tokoh sudah berdiri dengan marah. Bagaimanapun, ini adalah hari pernikahan Yin Wuji. Fraksi mana di dunia ini yang tidak bergantung pada persekutuan alkemis arcane? Fraksi manakah yang tidak membutuhkan eliksir? Tidak membutuhkan artefaksuan. Siapa ini? Mungkinkah sampah neraka itu yang mencoba membunuh Presiden Yin beberapa waktu lalu? Pada saat ini, pria parubaya yang paling dekat dengan Yin Wuji perlahan berdiri dan berkata dengan dingin. Alasan mengapa dia menduga bahwa itu adalah pembunuh neraka adalah karena bahkan dia tidak dapat merasakan aura orang itu. Dia adalah Kaisar Beladiri Bintang 9. Baginya, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah teknik penyembunyian misterius dari neraka. Namun, saat ini, Yin Wuji masih memasang ekspresi santai di wajahnya. Seolah-olah dia tidak peduli dengan orang-orang yang datang. Dia berkata dengan santai, hari ini adalah hari yang membahagiakan bagiku. Setiap orang yang datang adalah tamu. Keluarlah. Pada saat ini, ada banyak orang kuat di Aula Utama Naga Suci. Bagaimana mungkin Yin Wuji peduli dengan orang yang datang? Terlebih lagi, suara orang yang datang itu terdengar seperti suara seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Yin Wuji semakin membenci orang itu. Kemudian, suara dingin dan muda itu terdengar lagi di Aula Utama Naga Suci. Ada banyak orang di sini. Ben Sao tidak punya permusuhan dengan kalian semua. Ben Sao akan memberimu kesempatan. Selain orang-orang dari kota Naga Suci, Ben Sao akan membiarkan mereka yang meninggalkan Aula Utama Naga Suci tetap hidup. Jika kalian tidak pergi setelah 10 tarikan napas, maka tinggallah di sini selamanya. Setelah suara muda itu terdengar lagi, tidak seorang pun meninggalkan Aula Utama Naga Suci, tetapi tawa pun terdengar. Seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Di dunia ini, sebenarnya ada seseorang yang berani mengatakan bahwa dia akan membuat mereka tinggal di sini selamanya di Aula Utama Naga Suci. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai arogan. Bagi mereka, orang ini hanya sakit mental dan sakit parah. Pada saat ini, Kaisar Beladiri Bintang 9 berteriak dengan marah lagi, kemampuan macam apa ini yang bisa menyelinap. Keluarlah kau dari sini. Licik, hem, tepat saat Kaisar Beladiri setengah bayak itu selesai berbicara, terdengar dengusan dingin. Kemudian, suara muda dan dingin itu terdengar lagi, apakah Bensau perlu bersikap licik saat berhadapan dengan orang sepertimu. Pada saat itu, semua orang di Aula Utama Naga Suci melihat sosok berjubah putih berdiri dengan gagah di depan Yin Wuji. Sosok muda berpakaian putih itu memberi mereka perasaan bahwa dia telah berdiri di sana selama ini. Hem, hem. Pada saat itu, lebih dari seratus pasang mata di Aula Besar Naga Suci terfokus pada sosok putih. Yin Wuji menyipitkan matanya ketika dia melihat pemuda berjubah putih dan bertanya, siapa kamu? Siapakah yang mengirimu ke kota Naga Suciku untuk menimbulkan masalah dan mendatangkan kematian? Pada saat ini, Yin Wuji berbicara seolah-olah dia berada di posisi yang lebih unggul. Nada bicaranya tidak membiarkan pihak lain menolak. Baginya, orang yang berani menimbulkan masalah di hari pernikahannya sudah barang tentu akan mendatangkan kematian. Siapa orang ini? Mungkinkah dia benar-benar seorang pembunuh yang dikirim dari neraka? Bukankah pembunuh dari neraka seharusnya mundur setelah gagal membunuh targetnya? Mengapa kau tiba-tiba berdiri di sini? Mungkin pembunuh ini sedikit bodoh. Kalau dia tidak bodoh, mengapa dia muncul di Aula Besar Naga Suci? Dia jelas-jelas sedang mencari kematian. Itu benar, orang ini nampaknya sudah bosan hidup. Pada saat itu, semua orang di Aula Besar Naga Suci mulai berdiskusi dengan nada meremehkan. Bagi mereka, pemuda berjubah putih itu tidak ada bedanya dengan orang mati atau mayat. Setelah mendengar kata-kata Yin Wooji, Si Feng berkata, Ben Sao disebut Si Feng dalam kehidupan ini. Si Feng, siapa yang tahu siapa Si Feng? Haha, tak ada siapa-siapa berani mengumumkan namanya di hadapan kita. Saya tahu, orang seperti ini adalah orang yang tidak takut mati agar bisa menjadi terkenal. Meskipun dia sudah meninggal hari ini, namanya Si Feng mungkin akan mengguncang dunia. Iya, mulai sekarang, dunia mungkin akan tahu bahwa ada orang bodoh bernama Si Feng yang menyelinap ke Aula Besar Naga Suci untuk mencari kematiannya sendiri. Ada kemungkinan juga bahwa si bodoh bernama Si Feng ini akan tercatat dalam catatan sejarah. Terlebih lagi, beberapa orang yang membosankan bahkan akan mengarang sejarah tidak resmi dan membuat banyak versi dari cerita yang membosankan ini. Setelah Si Feng mengumumumkan namanya, semua orang di Aula Besar tertawa meremehkan. Ada pun tiga kata dalam kehidupan ini yang disebutkan Si Feng, mereka langsung mengabaikannya. Apa maksudmu Si Feng? Namun, di Aula Besar Naga Suci, ada seorang kultifator berjubah putih dari kota Naga Suci yang sedikit mengernyit. Dia sepertinya pernah mendengar nama Si Feng di suatu tempat sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Apa maksudmu Si Feng? Ketika seorang Marsial Emperor setengah bayang mendengar nama Si Feng, dia mulai mengerutkan kening. Dia juga merasa seolah-olah dia pernah mendengar nama Si Feng sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingat dari mana dia mendengarnya. Si Feng, baiklah, sudah cukup. Pada saat ini, Yin Wuji juga menganggup ketika mendengar Si Feng mengumumkan namanya. Dia berkata, hari ini adalah pernikahanku, dan aku tidak ingin adegannya terlalu berdarah. Bunuh dirimu. Pada saat ini, Yin Wuji, seperti orang lain, juga berpikir bahwa orang ini ingin meninggalkan nama di dunia, jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelinap ke kota Naga Suci untuk mengganggu pernikahannya dan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Mendengar perkataan Yin Wuji, raut wajah Si Feng menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, Ben Sao bunuh diri. Anjing tua Yin, apakah ada yang salah dengan otakmu? Ha? Tepat saat kata-kata Si Feng keluar dari mulutnya, Kaisar Beladiri Bintang Sembilan yang paling dekat dengan Yin Wuji terkekeh dan berkata, Badut, berapa lama lagi kau akan melompat-lompat? Penampilanmu sudah berakhir. Tepat saat Kaisar Beladiri yang tak tertandingi itu mengucapkan kata-kata itu, semua orang melihat bahwa dia, yang awalnya duduk di meja, tiba-tiba muncul di samping pemuda berjubah putih itu. Kemudian, tangan kanannya dengan santai menepuk pemuda berjubah putih itu seolah-olah dia sedang mengusir seekor lalat. Dia juga berkata dengan santai, hari ini adalah upacara pernikahan. Hari ini adalah hari pernikahan Presiden Yin. Kalau begitu, biarkan Kaisar ini membersihkan tumpukan sampah ini sendiri. Ha ha. Begitu Kaisar Beladiri yang tak tertandingi itu mulai bergerak, di mata tamu lainnya, pemuda berjubah putih itu ditakdirkan untuk mati. Karena ini adalah pernikahan Presiden Yin dan tidak baik melihat darah, dia seharusnya langsung berubah menjadi ketiadaan oleh tamparan itu. 1766. Si Feng Si Feng Itu dia Itu dia Itu dia Ketika Kaisar Beladiri setengah bayah dari wilayah Selatan memikirkan identitas asli Si Feng dia tidak bisa menahan gemetar seolah-olah dia ketakutan. Identitas asli orang ini terlalu mengerikan. Si Feng baru saja berkata bahwa jika dia tidak meninggalkan Aula Utama Naga Suci dalam 10 tarikan napas, dia akan tinggal di sini selamanya. Pada saat ini, Kaisar Beladiri setengah bayah dari wilayah Selatan segera berteriak pada Kaisar Beladiri Bintang 9 Tidak, Tidak, Tuan Istana Beiming, berhenti. Dia, dia, dia adalah Kaisar Jiwyu. Kaisar Jiwyu. Kaisar Jiwyu. Tepat saat Kaisar Beladiri dari wilayah Selatan berteriak, serangkaian suara terkejut terdengar di Aula Utama Naga Suci. Kaisar Jiwyu. Dia, apa, ah, ini. Seorang wanita setengah bayah yang cantik dengan tingkat kultivasi alam Marsial Dao di alam Kaisar Beladiri Bintang 8 memperlihatkan senyum menghina dan mengejek di wajahnya saat mendengar teriakan itu. Namun, sebelum dia sempat mengucapkan kata lelucon, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar, membentuk huruf O. Ekspresinya sangat menarik. Bukan hanya wanita parubaya yang cantik itu, tetapi wajah semua orang di Aula Utama Naga Suci berubah drastis saat ini, termasuk Master Kota Naga Suci Yin Wuji. Dia tampak seperti telah melihat hantu. Mereka melihat tangan ahli alam Kaisar Beladiri Bintang 9 Beiming Baisu yang menamparkan pemuda berpakaian putih itu menghilang seolah-olah digigit oleh udara. Dalam sekejap mata, hanya pergelangan tangan Beiming Baisu yang berdarah yang tersisa. Dalam sekejap, seluruh lengannya telah menghilang. Ah! Raungan menyakitkan keluar dari mulut Beiming Baisu. Pada saat yang sama, aliran darah merah cemerlang menyembur keluar dari bahunya seperti air mancur. Wajah Beiming Baisu dipenuhi dengan kengerian yang teramat sangat. Mendesis. 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 Tak lama kemudian, Aula Besar Naga Suci dipenuhi dengan seruan keheranan. Istana Beiming juga merupakan salah satu kekuatan besar di benua langit Evergrande. Master Istana Beiming, Beiming Baisu juga merupakan kekuatan besar yang tak tertandingi di benua langit Evergrande. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berpakaian putih itu akan aman dan sehat saat dia menyerangnya, sementara dia, Beiming Baisu, telah kehilangan seluruh lengannya. Pemuda berpakaian putih ini, ini, keberadaan mengerikan macam apa ini? Kaisar Jiu Yu. Kaisar Jiu Yu. Kaisar Jiu Yu. Pada saat itu, semua orang di Aula Utama Naga Suci mulai mengulangi kata-kata itu dengan serius. Baru pada saat inilah mereka menyadari peristiwa besar yang telah terjadi di benua rentang kehidupan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ahli nomor satu di dunia, Kaisar Jiu Yu, telah jatuh. Dan sekarang, Kaisar Jiu Yu, Yu Ming, telah terlahir kembali. Ben Sao disebut si Feng dalam kehidupan ini. Semua orang di Aula Utama Naga Suci akhirnya menyadari apa yang dikatakan pemuda berpakaian putih tadi. Benar sekali, dalam kehidupan ini. Kaisar Jiu Yu, Anda. Setelah mengetahui bahwa pemuda berpakaian putih itu adalah Kaisar Jiu Yu, bahkan Be Ming Baizu, kepala istana Be Ming, menyambutnya dengan hormat. Si Feng perlahan menoleh dan menatap Be Ming Baizu dengan wajah mudanya yang dingin dan tampan. Be Ming Baizu, kan? Ben Sao masih mengingatmu, Tuan muda Ben pernah pergi ke istana Be Ming Anda. Saat itu, ayah Anda, Be Ming Kuan, yang secara pribadi menerima Tuan muda Ben. Ya, itu benar-benar kamu, Kaisar. Setelah mendengar perkataan Si Feng dan melihat temperamen dingin di wajah mudanya, Be Ming Baizu semakin yakin bahwa orang di depannya memang pria yang dulu. Saat itu, bahkan ayahnya, Be Ming Kuan, yang telah mencapai puncak alam Kaisar bela diri bintang sembilan, harus memperlakukannya dengan hormat. Dia pernah bertanya kepada ayahnya, Be Ming Kuan, apa yang akan terjadi jika dia bertarung dengan Kaisar Jiu Yu, Yu Ming. Pada akhirnya, ayahnya telah mengatakan bahwa dia pasti akan kalah jika bertarung dengan Kaisar Jiu Yu. Kaisar Jiu Yu, Yu Ming tidak diragukan lagi adalah ahli nomor satu di dunia. Kata-kata ini sepertinya bergema di telinga Be Ming Baizu. Tentu saja, Be Ming Baizu dan semua orang di Aula Utama Naga Suci tahu tentang kejadian mengejutkan yang baru saja terjadi. Yu Ming dikepung oleh 34 Kaisar Beladiri bintang sembilan di api penyucian, dan 34 Kaisar Beladiri ini dijatuhi hukuman kutukan abadi. Mereka dikuliti dan urat-uratnya dicabut. Jiwa mereka diekstraksi dan mereka menderita rasa sakit digigit oleh ribuan hantu selama-lamanya. Pasukan teratas yang terkait dengan 34 Kaisar Beladiri, seperti kota Kekaisaran Beijiang, Tanah Suci Kian Kun, dan keluarga Ling, telah sepenuhnya menghilang dari benua Tianheng setelah pasukan Jiu Yu berlalu. Mereka telah menjadi sejarah. Baizu tidak tahu kalau Kaisar Jiu Yu ada di sini. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Meskipun salah satu lengan Be Ming Baizu telah dipatahkan oleh Sifeng, tidak ada jejak kebencian di wajahnya. Sebaliknya, yang ada hanyalah ketakutan dan kegelisahan. Sekarang Kaisar Jiu Yu marah, Istana Be Ming akan sepenuhnya mundur dari panggung benua Tianheng. Kaisar Jiu Yu, aku tidak tahu kalau Kaisar Jiu Yu ada di sini. Aku terlahir dengan mulut yang buruk. Mohon maafkan aku. Kaisar Jiu Yu, saya bersalah. Mohon maafkan saya, aku pantas mati. Yang mulia, anggap saja kata-kata yang saya ucapkan untuk menyinggung Anda itu sebagai kentut. Aku tahu aku salah. Pada saat ini, suara permohonan belas kasihan terdengar di aula utama Naga Suci. Sebelumnya, mereka telah mengejek dan mencemoh pemuda berpakaian putih itu. Saat itu, semua tamu sudah berdiri. Tak seorang pun berani duduk. Mereka semua ketakutan dan gelisah. Bahkan Yin Wu Ji yang duduk di singgah sana pun ikut berdiri. Jelaslah bahwa orang di depannya ada di sini untuk Yin Wu Ji. Si Feng tidak peduli dengan yang lain untuk sementara waktu. Sebaliknya, dia berkata kepada Bei Ming Baizu, beraninya kebersikap kasar kepada Ben Sao. Ben Sao seharusnya mengambil nyawamu. Namun, demi ayahmu, Ben Sao akan memegang tanganmu dan mengampuni nyawamu. Apakah kau menerima ini? Ya, saya menerima. Saya menerima. Terima kasih, Kaisar Jiuyu. Terima kasih, Kaisar Jiuyu. Terima kasih, Kaisar Jiuyu, karena telah menyelamatkan nyawaku. Mendengar perkataan Si Feng, Bei Ming Baizu segera berbicara dan menganggup berulang kali. Pada saat ini, Bei Ming Baizu merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Sebuah lengan sebagai ganti nyawanya dan keselamatan istana Bei Ming, Bei Ming Baizu merasa itu sepadan. Kemudian, suara muda dan dingin Si Feng bergema di aula utama Naga Suci lagi. Ben Sao telah memberimu kesempatan untuk pergi dalam sepuluh tarikan napas. Apa? Kau ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. 1767. Ah! 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 Teriakan bergema di seluruh aula besar Naga Suci. Banyak orang menggigil tanpa sadar saat mendengar teriakan melengking itu. Mereka semua menoleh ke arah pintu masuk aula besar Naga Suci. Saat itu, sudah ada 15 mayat tergeletak di pintu masuk. Teriakan itu telah berhenti, dan kelima belas mayat itu tergeletak tak bergerak di tanah. Kerumunan itu merasakan bahwa kelima belas orang itu telah kehilangan semua tanda kehidupan dan telah menjadi lima belas mayat dingin. Mendesis. 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 Kemudian, aula besar Naga Suci sekali lagi dipenuhi dengan seruan keheranan. Kelima belas orang ini adalah tokoh-tokoh terkenal di dunia. Masing-masing dari mereka adalah penguasa suatu wilayah dan dihormati serta dipuja oleh banyak orang. Namun, mereka meninggal begitu saja. Alasan kematian mereka adalah karena mereka tidak mematuhi perintah pemuda berpakaian putih ini dan mencoba menyelinap keluar dari aula besar Naga Suci. Ada desas-desus bahwa perintah Kaisar Jiuyu tidak dapat dilanggar. Jika tidak, kematian sudah menanti. Tampaknya memang demikianlah adanya. Setelah melihat 15 mayat, mereka yang awalnya ingin menyelinap keluar dari aula besar Naga Suci sepenuhnya mengabaikan gagasan tersebut. Kemudian, semua orang di aula besar Naga Suci melihat 15 mayat yang tergeletak di pintu masuk menyemburkan 15 aliran darah merah terang ke arah pemuda berpakaian putih itu. Saat darah itu menyentuh tubuhnya, darah itu langsung dilahap habis olehnya. Ketika mereka melihat kembali ke 15 mayat itu, mereka telah berubah menjadi 15 mayat yang sangat keriput. Mendesis. Presiden Guild Pemurni Arcane yang berwibawa, Yin Wooji, memiliki wajah muram dan bahkan tampak sedikit menyedihkan. Dia menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Sifeng dan berkata, Kaisar Agung, kota Naga Suci milikku dan aku, Yin Wooji, selalu mengurus urusan kami sendiri. Mengapa kau datang menemuiku di hari pernikahanmu? Dari awal hingga akhir, Yin Wooji tidak dapat mengetahui apa yang telah dilakukannya hingga menyinggung Kaisar Sembilan Neter yang terkenal. Bahkan Yu Ming Purgatori, penerus Jiu Yu, tidak menyinggung siapapun. Hem. Setelah mendengar perkataan Yin Wooji, Sifeng mendengus dan berkata dengan dingin kepada Yin Wooji, kota Naga Suci dan Ben Saomu mengurusi urusan kami sendiri. Haha. Tawa dingin Sifeng mulai bergema di Aula Besar Naga Suci. Ketika semua orang di Aula Besar Naga Suci mendengar tawa dingin itu, mereka langsung merasakan suhu di Aula Besar itu turun tiba-tiba dan hawa dingin pun menyelimuti mereka. Setelah mendengar tawa Sifeng, Yin Wooji masih sedikit bingung. Pada saat ini, dia dengan hormat berkata kepada Sifeng, Kaisar Agung, saya harap Anda dapat menjelaskan dengan jelas. Jika ada orang buta di kota Naga Suci yang menyinggung Anda, saya pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Sifeng Feng. Sifengnya aku tahu. Brengsek. Brengsek. Sialan limo dan ni. Kedua orang tua ini benar-benar mendapat masalah besar kali ini. Kedua benda tua ini sungguh buta. Pemurni rahasia berjubah putih dari kota Naga Suci, yang merasa bahwa nama, Sifeng Feng, terdengar familiar, tiba-tiba teringat sesuatu yang terjadi 20 hari yang lalu. Pada saat itu, Presiden Wilayah Timur Nisen melaporkan bahwa wakil Presiden Li Mo dilumpuhkan oleh seorang pemurni misterius bernama Tian Yi. Ketika mendengar nama Tian Yi, dia juga terkejut. Namun, Nisen segera menjelaskan kepadanya bahwa Tian Yi secara alami bukanlah Tuan Xiao Tian Yi. Dia hanyalah seorang pemurni misterius yang mengikuti Sifeng. Nisen juga menceritakan sedikit tentang Sifeng kepadanya. Dia berasal dari negara kecil di wilayah timur dan sekarang menjadi orang terkuat di wilayah timur. Dia juga orang paling terkenal di wilayah timur. Sebagai wakil Presiden Persekutuan Pemurni Arcana Kota Nagasuchi, dia tentu saja tidak peduli dengan orang terkuat di kedua mata di wilayah timur. Dia dengan santai mengirim seorang ajudan terpercaya untuk mengikuti Nisen ke wilayah timur. Tetapi dia tidak menyangka, ini Sifeng Feng, ini Sifeng Feng, dia sebenarnya adalah reinkarnasi Kaisar Jiwiu. Dan sekarang, tampaknya Tian Yi yang melumpuhkan Li Mo adalah pemurni rahasia nomor satu di dunia, Xiao Tian Yi. Suara pemurni misterius berjubah putih itu tidak rendah. Semua orang mendengarnya menyebut Sifeng Feng, Sialan, dan Buta. Pada saat ini, banyak pasang mata di Aula Utama Nagasuchi sudah menatapnya. Bahkan mata Yin Wu Ji terfokus padanya. Yin Wu Ji semakin merasakan keseriusan masalah itu dari wajah pemurni rahasia berjubah putih yang semakin ketakutan. Tampaknya Kota Nagasuchi dan Persekutuan Pemurni Arcananya benar-benar telah menyinggung bintang jahat dari api penyucian Yuming ini. Wajah Tua Yin Wu Ji masih tampak masam. Dia bertanya kepada pemurni misterius berjubah putih, Yunlong, apa yang terjadi? Apakah Kota Nagasuchi kita benar-benar menyinggung Kaisar? Huh! Oh Yunlong mendesah dalam-dalam. Jiwanya bergerak dan dia mengirimkan suaranya ke Yin Wu Ji. Pada saat ini, wajah Tua Yin Wu Ji berubah drastis lagi. Matanya melebar, seolah-olah akan keluar dari rongga matanya. Seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ada yang ketakutan, ada yang marah. Alasan mengapa dia ketakutan adalah karena Oh Yunlong memberitahunya bahwa Su Yan telah pergi ke Kekaisaran Yunlai di wilayah timur untuk menghukum Si Feng. Si Feng tidak berada di Kekaisaran Yunlai. Sebaliknya, Su Yan membawa ibu dan saudara perempuan orang kejam ini ke Kota Nagasuchi. Sekarang, mereka masih terkunci di ruang bawah tanah Kota Nagasuchi. Dan alasan mengapa dia marah adalah karena Oh Yunlong yang bodoh ini. Dia benar-benar mengirim si idiot Su Yan ke wilayah timur. Dia benar-benar membawa ibu dan saudara perempuan orang yang kejam ini kembali ke Kota Nagasuchi. Dia benar-benar mengurung mereka di ruang bawah tanah yang sama sekali tidak ada cahaya. Pada saat ini, Yin Wuji benar-benar ingin menamparkan Su Yan sampai mati. Ini, 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 ini adalah orang yang kejam yang bahkan telah membunuh 34 Kaisar Beladiri bintang 9. Meskipun Kota Nagasuchi miliknya juga memiliki Kaisar Beladiri tak tertandingi 9 bintang, dan jumlahnya lebih dari satu, mereka bukanlah apa-apa di hadapan Vicious. Semua orang di Aula Utama Nagasuchi telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa bahkan Kaisar Beladiri bintang 9 Be Ming Baisu tidak dapat menyentuh orang yang kejam ini. Be Ming Baisu ingin menyentuhnya, tetapi dia kehilangan lengannya. Pada saat ini, Yin Wuji segera membuka mulutnya dan memohon kepada orang kejam di depannya, Maafkan kami, Kaisar. Maafkan kami, Kaisar. Persekutuan pemurni arcana kami memiliki mata namun gagal melihat dan menyinggung Anda, Kaisar. Maafkan saya, Yang Mulia. Meskipun Yin Wuji adalah mempelai pria hari ini, saat ini, dia tidak bersemangat untuk menghadiri pernikahan. Istri yang cantik dan cantik seperti apa. Dia hanya memikirkan bagaimana menghindari bencana hari ini. Kemudian dia mendengar orang kejam di depannya berbicara lagi perlahan, di mana ibu dan saudara perempuanku sekarang. 1768. Di mana ibu dan saudara perempuanku sekarang. Ketika Si Feng mengatakan ini, wajah Yin Wuji dan Ouyunlong berubah sangat jelek. Ketika melihat ekspresi buruk Yin Wuji, wajah Si Feng langsung berubah dingin. Dia berkata dengan dingin, bicaralah. Tepat saat dia berkata, bicaralah sekarang, suhu di aula utama naga suci, yang sudah menjadi dingin, anjlok lebih jauh lagi. Seolah-olah seluruh aula telah berubah menjadi gudang es. Tubuh Yin Wuji dan Ouyunlong bergetar saat ini. Setelah itu, Yin Wuji tiba-tiba merasakan aura yang sangat dingin menekannya. Di bawah aura itu, tubuhnya bergetar lebih hebat lagi. Dia merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia akan mati. Penguasa kota naga suci, Yin Wuji yang biasanya angkuh dan berkuasa, merasa dirinya sekecil semut di hadapan pemuda berjubah putih ini. Kalau dia mau dia mati, dia akan mati seketika. Di, di, di ruang bawah tanah, suara Yin Wuji bergetar saat dia menjawab Si Feng dengan jujur. Di dalam, penjara bawah tanah, penjara. Setelah mendengar kata-kata Yin Wuji, Si Feng mengucapkan tiga kata ini dengan dingin, satu per satu. Setiap kali dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang merasakan suhu di Aula Utama Naga Suci turun drastis lagi. Aura pembunuh yang dingin menyebar ke seluruh Aula Utama Naga Suci. Ampuni aku, ampuni aku, Kaisar Agung, ampuni aku. Pada saat ini, Yin Wuji, yang masih berdiri, benar-benar berlutut di depan Si Feng sambil gemetar. Di dalam Aula Utama Naga Suci, saat semua orang melihat Yin Wuji yang berlutut, mereka tidak merasakan sedikitpun kerendahan hati. Seolah-olah orang di depannya adalah Raja Dunia. Yin Wuji sedang berlutut di depannya. Terlebih lagi, Yin Wuji telah melakukan hal yang sangat keterlaluan. Dia benar-benar telah mengurung ibu dan saudara perempuan iblis ini di ruang bawah tanah. Setelah itu, semua orang di Aula Utama Naga Suci mendengar orang kejam itu berbicara lagi. Dalam perjalanan ke kota Naga Suci, Ben Sao berpikir jika ibu dan saudara perempuannya baik-baik saja di kota Naga Suci, Ben Sao dapat mengampuni mereka. Tapi kamu, anjing tuayin, kota Naga Suci Anda, mereka tidak perlu ada di dunia ini lagi. Ah, tidak, 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 Kaisar Agung, Yin Wuji langsung merasakan tekanan pada tubuhnya menjadi luar biasa berat, seakan-akan ada gunung besar yang menimpannya. Ledakan, suara ledakan terdengar di Aula Besar Naga Suci. Semua orang melihat tubuh Yin Wuji tiba-tiba meledak menjadi tumpukan pasta daging berdarah. Mati, Yin Wuji, pengantin pria hari ini, sebenarnya, sebenarnya, meninggal, begitu saja. Yin Wuji sudah mati. Semua orang di Aula Besar Naga Suci membelalakan mata mereka saat mereka menatap kosong ke arah tumpukan daging berdarah dan jubah pengantin merah. Hari ini seharusnya menjadi hari pernikahan Yin Wuji. Hari ini, Yin Wuji bisa saja memeluk istri kecilnya hingga tertidur. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Sungguh orang yang kejam. Pada saat ini, ketika semua orang melihat sosok muda berkulit putih itu lagi, ketakutan di wajah mereka menjadi lebih kuat. Beberapa orang yang mengejeknya sebelumnya bahkan merasa lebih gelisah. Kemudian, Sifeng perlahan berbalik dan menatap Presiden Guild Pemurni Arcane, Ouyun Long. Saat Sifeng berbalik, ekspresi Ouyun berubah drastis. Dia langsung berbicara dengan suara gemetar. Kaisar yang agung, agung, itu tidak ada hubungannya denganku. Ibumu dan saudara perempuanmu dibawa kembali ke kota Naga Suci oleh Su Yan atas kemauannya sendiri. Aku tidak tahu kalau mereka adalah ibumu dan saudara perempuanmu. Su Yan, Sifeng dengan dingin mengulang nama itu. Dia pernah mendengar Long Chen menyebutkan nama ini sebelumnya. Prajurit dari kota Naga Suci ini adalah orang yang telah membawa ibu dan saudara perempuannya pergi dengan paksa. Kemudian, Sifeng berkata kepada Ouyun Long dengan nada memerintah, katakan padanya untuk datang ke sini. Langsung, ya ya, saya akan melakukannya segera. Saya akan melakukannya segera. Aku akan segera melakukannya. Mendengar perkataan Sifeng, Ouyun Long langsung mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, sebuah slip diok transmisi suara muncul di tangan Ouyun Long. Ouyun Long berteriak dingin ke dalam slip diok transmisi suara itu. Su Yan, cepat masuk ke Aula Utama Naga Suci. Datang, ayo minum. Mari kita minum sepuasnya hari ini. Jangan pulang dulu sebelum mabuk, haha. Aula Utama Naga Suci dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Namun, di luar Aula Utama Naga Suci, masih ada suasana yang meriah. Meja-meja dipenuhi tamu, dan tawa memenuhi Aula. Para tamu yang duduk di luar Aula Utama Naga Suci tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan para tamu di dalam Aula dalam hal status dan identitas. Namun, karena mereka diundang ke kota Naga Suci untuk berpartisipasi dalam pesta pernikahan, identitas mereka tidaklah sederhana. Di salah satu meja, Su Yan, seorang kaisar bela diri dari kota Naga Suci, sedang bersulang untuk para tamu hotel saat ia melayani mereka. Adapun Su Yan, dia adalah warga kota Naga Suci. Para tamu di meja menyambutnya dengan senyuman. Semua orang mengobrol dan tertawa. Mereka telah mendengar bahwa Su Yan memiliki latar belakang yang kuat. Pendukungnya sangat kuat. Dia jelas bukan sosok yang sederhana. Kakak Su, kamu terlalu baik. Izinkan saya bersulang untuk Tuan Su. Salah satu tamu berdiri dan bersulang untuk Su Yan. Besar, bersulang, Su Yan mengangkat cangkirnya dan mengetukkannya. Kemudian, mereka berdua menghabiskan anggur itu dalam satu tegukan. Setelah menghabiskan anggurnya, Su Yan tertawa terbahak-bahak kepada para tamu dan berkata, Ayo, semuanya, mari kita minum dan makan. Jangan hanya berdiri di tempat yang formal. Hari ini adalah hari bahagia bagi kita semua. Pada saat itu, wajah Su Yan memerah dan dia tampak dalam suasana hati yang baik. Pada saat itu, seorang tamu muda berbicara dengan rendah hati kepada Su Yan. Tuan Su Yan, ayah saya dan Presiden Yun Long adalah sahabat karib. Karena suatu hal yang penting, ayah saya tidak dapat datang ke kota Nagasuci untuk bertemu dengan teman lamanya. Sebelum datang ke kota Nagasuci, ayah saya selalu memerintahkan saya untuk menyampaikan salam kepada Presiden Yun Long. Bolehkah saya tahu bagaimana keadaan Lord Yun Long? Oh, kau sedang membicarakan Paman Yun Long. Su Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata tamu muda itu. Ketika dia berbicara, dia mengucapkan kata, Paman, dengan sangat keras. Seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa Presiden Klan Naga Awan memiliki hubungan yang luar biasa dengannya. Kemudian, Su Yan melanjutkan, Paman saya, Presiden Yun Long, telah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun ini. Hmm, bagus sekali, tamu muda itu menganggup ketika mendengar kata-kata Su Yan. Saat ini, para tamu yang hanya mendengar latar belakang Su Yan tetapi tidak begitu jelas tentang identitasnya kini sepenuhnya mengerti. Latar belakang Su Yan ini memang sangat dalam dan dukungannya sangat kuat. Dia bahkan menyebut kepala persekutuan pandai besi arcane, Oh Yun Long, sebagai pamannya. Jelaslah bahwa hubungan mereka tidak biasa. Banyak dari mereka yang berniat berteman dengan Su Yan secara diam-diam. Saudara Su, izinkan aku bersulang untukmu. Ayo, Saudara Su, bersulang. 1769. Datang-datang, bersulang. Bersulang, semuanya. Pada saat ini, Su Yan tersenyum sambil mengangkat cangkirnya untuk menyambut para tamu. Paman Yun Long adalah teman dekat ayahku. Ayahku dulunya adalah seorang tetua di kota Nagasuci dan dianggap sebagai ahli yang kuat di kota Nagasuci. Namun, ada suatu waktu ketika dia memasuki relik purba dan secara tidak sengaja meninggal di sana. Semua itu berkat ayahku sehingga ayahku berhasil memblokir serangan untuk Paman Yun Long. Kalau tidak, mungkin tidak ada seorang pun yang bisa melihat Paman Yun Long sekarang. Setelah ayahku meninggal, Paman Yun Long selalu memperlakukanku seperti putranya sendiri. Kami seperti ayah dan anak. Meskipun Paman Yun Long bukan ayah kandungku, aku sudah menganggapnya sebagai ayah kandungku selama ini. Sementara itu, Su Yan terus-menerus menceritakan hubungannya dengan Ouyun Long kepada para tamu. Dia terus memanggil Ouyun Long dengan sebutan Paman Yun Long dan suaranya semakin keras. Terlebih lagi, secerca kebanggaan akan muncul di wajah Su Yan setiap kali dia memanggil Paman Yun Long dan seolah-olah dia bisa memandang rendah dunia dan semua pahlawan. Su Yan jelas menyadari bahwa tatapan orang-orang ini padanya sedikit berbeda ketika mereka mengetahui tentang hubungan mendalamnya dengan Paman Yun Long. Hal ini menyebabkan kebanggaan di hati Su Yan tumbuh lebih kuat. Namun, tepat pada saat ini, sosok Su Yan tiba-tiba bergetar dan dia menampakkan ekspresi bingung. Kemudian, Su Yan membalikkan pergelangan tangan kanannya dan selembar batu giyok muncul di tangannya. Seberkas cahaya putih berkedip-kedip di atas selembar batu giyok itu. Paman Yun Long Su Yan bergumam pelan sambil menatap cahaya putih pada lembaran giyok itu dan kebingungan di wajahnya semakin kuat. Pada saat ini, semua tamu terkejut dan bingung ketika mereka melihat Su Yan tiba-tiba mengeluarkan slip giyok dan dengan ringan memanggil Paman Yun Long menyebabkan mereka terdiam. Sebelumnya, dia terus mengatakan Paman Yun Long, Paman Yun Long. Mungkinkah Yun Long akan tiba saat menyebut Yun Long? Atau apakah Su Yan dan Presiden Yun Long seperti ayah dan anak dan Presiden Yun Long merindukan Su Yan setelah beberapa saat tidak bertemu dengannya? Apakah dia mengirimkan transmisi suara? Semua tamu berpikir dalam hati mereka. Selanjutnya, Su Yan menempelkan slip giyok yang berkelap-kelip dengan cahaya putih itu ke telinganya. Tak lama kemudian, terdengar suara tua dan marah, Su Yan, masuklah ke olah besar naga suci. Ketika Su Yan mendengar suara marah itu dan merasakan emosi di dalamnya, ekspresinya berubah drastis. Perasaan buruk muncul di hatinya. Ada apa, Saudara Su? Salah satu tamu menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Su Yan dan bertanya. Tidak, tidak ada apa-apa. Su Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Ia kemudian berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah para tamu, sambil berkata, semuanya, saya benar-benar minta maaf. Saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mohon permisi sebentar. Oh, tidak apa-apa, ada hal yang lebih penting. Saudara Su, silakan lanjutkan. Salah satu tamu mengangguk, tampak sangat mengerti. Baiklah, Saudara Su, sebaiknya Anda sibuk dulu. Setelah selesai, kita akan minum sepuasnya. Kemudian, tamu lainnya berkata, saya permisi dulu. Hati-hati, Tuan Su. Setelah berbasa-basi sebentar, Su Yan tidak berani menunda lagi. Sosoknya berjalan melewati beberapa meja dan langsung menuju Aula Utama Naga Suci. Tak lama kemudian, Su Yan tiba di pintu masuk utama Aula Utama Naga Suci. Pintu besar berbentuk Naga Emas terbuka lebar dan Su Yan melangkah masuk. Pada saat ini, Aula Utama Naga Suci sangat sunyi. Keheningan itu agak menyesakan. Semua orang di Aula Utama bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka takut jika mereka membuat suara, mereka akan menarik perhatian pemuda berpakaian putih dan mendatangkan bencana yang fatal. Dia adalah seseorang yang bisa menghancurkan Dark North Baisu dengan satu tangan dan membunuh Yin Wu Ji dengan satu pikiran. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak berani ia lakukan? Mungkin tidak ada. Orang yang memiliki perasaan paling rumit tentu saja adalah Wakil Presiden Serikat Utama Pemurni Arcane, Ouyun Long. Tatapan dingin itu terpaku pada wajah tua Ouyun Long. Bajingan itu, kenapa dia belum datang juga? Pada saat ini, Ouyun Long berkata dalam hatinya. Pada saat ini, dia hanya ingin Su Yan segera masuk dan menarik sepasang mata dingin itu. Pada saat ini, Ouyun Long tiba-tiba melihat cahaya putih dari slip giyok transmisi suara di tangannya. Dia segera menempelkannya ke telinganya untuk mendengarkan. Segera setelah itu, Ouyun Long dengan hormat Si Feng, Kaisar Agung, Su Yan telah mengirimkan transmisi suara. Dia baru saja memasuki tempat suram yang dipenuhi roh-roh jahat yang menakutkan. Dia tidak bisa keluar. Oh, mendengar perkataan Ouyun Long, sebuah suara, oh, pelan terdengar saat dia mengangguk. Kemudian, Si Feng punya pikiran. Tempat yang dimasuki Su Yan tentu saja adalah formasi ilusi Jiu Yu yang didirikan Si Feng. Jamuan makan yang dihadiri tamu-tamu lainnya diadakan di alun-nalun di luar Aula Utama. Pintu berbentuk naga di Aula Utama Naga Suci terbuka lebar. Sebelumnya, ada keributan di Aula Utama, tetapi tidak ada seorangpun yang masuk dari luar. Ini wajar saja. Ternyata, saat Si Feng memasuki Aula Utama Naga Suci, dia dengan santai memasang formasi ilusi Jiu Yu kasar untuk mengisolasi semua yang ada di Aula Utama Naga Suci dari dunia luar. Meskipun formasi Jiu Yu telah didirikan secara asal-asalan oleh Si Feng dan tidak kasar, tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja oleh orang biasa. Tepat saat Si Feng hendak berpikir, semua orang di Aula Utama melihat sosok kekar muncul di pintu. Itu adalah Su Yan. Saat Su Yan muncul, dia melihat Aula Utama Naga Suci, yang akhirnya kembali normal. Dia tersenyum pahit dan berkata, aku ingin tahu Tuhan mana yang mempermainkanku seperti itu. Ketika dia memasuki tempat suram yang dipenuhi roh-roh jahat, Su Yan tahu bahwa dia telah berjalan ke dalam formasi ilusi milik orang lain. Saat itu, kemarahan telah muncul di hatinya. Seseorang telah mempermainkannya. Namun, sekarang dia menghadapi Su Yan tidak berani marah. Dia hanya bisa tersenyum. Dia tentu tahu bahwa orang-orang di Aula Utama bukanlah orang sederhana. Sekalipun ada orang yang mempermainkannya, Su Yan terpaksa menelan amarahnya. Suara Su Yan terdengar namun segera menghilang. Aula Utama Naga Suci kembali sunyi. Tidak seorang pun menjawab Su Yan. Itu karena tidak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaannya. Haruskah dia memberitahunya bahwa orang kejam itulah yang telah mempermainkannya? Bukankah itu sama saja dengan meminta kematian karena ikut campur dalam urusan orang lain? Hmm, Su Yan segera menyadari bahwa suasana di Aula Utama Naga Suci tidak tepat. Dia menoleh sedikit dan menatap penyihir tua berjubah putih itu. Paman Yunlong, apakah Anda mencari? Tepat saat Su Yan hendak memanggil Paman Yunlong, dia mendengar raungan murka O Yunlong, memotong perkataan Su Yan. Bajingan, siapa pamanmu? Kemarilah sekarang. Ini, Su Yan mengerutkan kening saat mendengar raungan O Yunlong. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika dia mendengar transmisi suara O Yunlong sebelumnya, dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Akan tetapi, dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. 1770 Dipenuhi kebingungan, keraguan, dan kegelisahan, Su Yan berjalan selangkah demi selangkah menuju O Yunlong. Sambil berjalan, Su Yan juga melihat orang-orang di Aula Utama Naga Suci. Su Yan juga merasa ada yang tidak beres dari ekspresi orang-orang ini. Namun, Su Yan tidak dapat menjelaskan apa sebenarnya yang salah. Ketika dia mendekati O Yunlong, Su Yan memanggil dengan lembut, Paman Yunlong. Saya. Bajingan, O Yunlong benar-benar ingin menamparkan Su Yan sampai mati ketika dia mendengarnya memanggilnya Paman lagi. Dia sudah mengatakan bahwa dia bukan Paman Su Yan, tetapi si idiot ini masih memanggilnya Paman. Apakah dia mencoba membunuhnya? O Yunlong lalu berteriak dingin pada Su Yan, Bajingan bodoh, cepatlah berlutut di hadapan Kaisar Agung dan terima kematianmu. Setelah berteriak pada Su Yan, O Yunlong mengalihkan perhatiannya kembali ke pemuda berpakaian putih. hadapan dengan orang itu lagi, O Yunlong membungkus sedikit, penuh kerendahan hati. O Yunlong terkejut saat melihat perubahan sikap O Yunlong yang tiba-tiba. Ia mengikuti tatapan O Yunlong dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Ia memiliki wajah yang dingin dan anggun yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun membuat Paman O Yunlong bertindak seperti ini? Dari mana? Dari mana dia berasal? Tidak peduli apapun latar belakangnya, latar belakang orang ini jelas tidak sederhana. Su Yan tidak berani lalai. Dia bergerak dan berlutut di hadapan pemuda berpakaian putih itu. Dia berkata dengan hormat, Su Yan memberi hormat kepada Kaisar Agung. Huff! Kau Su Yan! Sifeng mendengus dingin saat melihat Su Yan. Setelah Sifeng mendengus dingin, Su Yan segera merasakan hawa dingin yang menusuk. Tubuhnya tanpa sadar bergetar, dan dia segera menjawab, Benar! Benar! Iya-iya! Kaisar Agung, saya Su Yan! Bolehkah saya tahu bagaimana Su Yan telah menyinggung Kaisar Agung? Mohon beritahu saya! Bagaimana aku menyinggungmu? Sifeng berkata dengan dingin, Aku Sifeng! Kamu Sifeng! Su Yan merasa nama Sifeng terdengar sangat familiar. Dia pasti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Sifeng! Siapa Sifeng? Sifeng! Iya, Sifeng! Kemudian, Su Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya membelala karena terkejut dan tidak percaya. Kamu Sifeng! Bagaimana ini mungkin? Kata Su Yan dengan kaget. Menurut pengenalan Nisen dan Limo, Sifeng adalah seorang pendekar dari wilayah timur. Dia seharusnya adalah seorang kaisar bela diri bintang 2 atau kaisar bela diri Samsung. Tapi, tapi mengapa Paman Kludragon bersikap begitu rendah hati di depan Sifeng? Kamu, kamu adalah Sifeng dari wilayah timur. Su Yan masih sulit mempercayai bahwa Sifeng yang membuat Paman Yunlong bertindak seperti itu adalah Sifeng yang sama. Jika, 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 jika dia benar-benar sih. Setelah itu, Su Yan tiba-tiba menyadari konsekuensinya. Dia berdoa dalam hatinya semoga Sifeng, yang Paman Yunlong panggil kaisar agung, bukanlah Sifeng yang itu. Sudut mulut Sifeng melengkung menyeringai saat dia bertanya pada Su Yan, bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan itu, Sifeng berjalan menuju Su Yan yang sedang berlutut di tanah. Saat Sifeng perlahan mendekat, Su Yan merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya perlahan-lahan. Seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar. Getaran itu makin hebat, seolah-olah itu datang dari lubuk jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi Sifeng? Bagaimana dia bisa menjadi Sifeng dari wilayah timur? Sifeng dari wilayah timur. Bagaimana dia bisa membuatku gemetar? Sifeng dari wilayah timur. Bagaimana bisa Paman Yunlong memperlakukannya seperti ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Su Yan masih tidak percaya bahwa pemuda berpakaian putih di depannya adalah Sifeng dari wilayah timur. Perasaan ini membuat Su Yan merasa sangat tidak nyata, seperti mimpi Kemudian, suara seorang gadis muda tiba-tiba muncul di benak Su Yan Aku berjanji akan pergi ke kota Naga Su Chi bersamamu Kakakku pasti akan datang ke kota Naga Su Chi untuk menjemputku Aku harap kamu tidak akan menyesalinya Kuharap kau tidak akan menyesalinya saat waktunya tiba Suara itu terus terngiang di benak Su Yan Saat itu, Su Yan hanya menganggapnya sebagai lelucon Dia bahkan berpikir bahwa kakaknya mungkin tidak berani datang ke kota Naga Su Chi Sekarang, dia tidak menyangka kalau kakaknya benar-benar akan datang ke kota Naga Su Chi Dan dia berlutut di depannya Dia hanya seorang prajurit dari wilayah timur Saya seorang prajurit dari kota Naga Su Chi Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu sombong di kota Naga Su Chi? Di Aula Utama Naga Su Chi Paman Yunlong tidak bisa mengendalikannya Di mana Presiden? Di mana Presiden? Hari ini adalah hari pernikahan Presiden Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi seseorang yang begitu sombong di kota Naga Su Chi? Saat pikirannya sedang gemetar Su Yan tiba-tiba menyadari bahwa ada satu orang Bagi Su Yan, orang itu biasanya seperti dewa yang tinggi dan perkasa Setelah bertahun-tahun berada di kota Naga Su Chi Su Yan hanya melihat orang lain memperlakukan orang itu dengan hormat dan sanjungan Bahkan orang-orang penting dari pasukan teratas pun tidak terkecuali Saat pikiran-pikiran ini muncul di benaknya Su Yan segera menoleh dan melihat ke Aula Utama Naga Su Chi Dia melihat orang itu Tetapi kemudian, Su Yan sekali lagi terkejut tak terlukiskan Dalam pikirannya, orang itu seharusnya mengenakan jubah pengantin berwarna merah cerah dan duduk di tempat tinggi Namun, sekarang, orang itu tidak terlihat dimanapun Sebaliknya, yang ada hanyalah Setumpuk daging dan jubah merah terang yang kosong Presiden, Presiden, Presiden Yin Mendesis, ketika Su Yan melihat pemandangan ini Dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam Ketika dia melihat sosok putih itu lagi Wajahnya dipenuhi dengan kengerian Karena Su Yan mampu berkultifasi hingga ke alam Marsial Supreme Dia tentu saja tidak bodoh Dari tumpukan lumpur itu Dari sikap aman Yunlong terhadap orang itu Dan dari perilaku tirani orang itu di Aula Utama Naga Su Chi Dia langsung mengerti segalanya Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa setelah memasuki Aula Utama Naga Su Chi Ada sesuatu yang salah dengan para petinggi yang mengendalikan angin dan awan Sekarang setelah dipikir-pikir Tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara Tidak ada satupun dari mereka yang bisa berdiri diam Segalanya tampaknya karena orang itu Tetapi, ini, orang ini, siapa sebenarnya dia?